Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Orang yang memiliki kodam pendamping di dalam dirinya pasti memiliki ciri-ciri tertentu Bisa saja ciri itu terletak pada fisiknya, sifatnya, ataupun terletak pada perbuatannya Biasanya ciri-ciri tersebut menyesuaikan dengan kodam pendamping yang ada pada dirinya Misalnya, kodam pendamping orang tersebut berasal dari golongan jahat Pastilah kepribadian seseorang itu tidak jauh-jauh dari kodam pendamping itu Sebaliknya juga, jika kodam pendamping tersebut merupakan golongan baik Maka kepribadian orang tersebut juga baik Yang akan kita bahas di sini adalah Bagaimana ciri seseorang memiliki kodam pendamping yang berasal dari golongan wali Allah Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati secara cepat Terima kasih Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping para wali Allah ini Sangatlah mudah Dari kepribadiannya saja, kita sudah bisa menilai Apakah orang tersebut memiliki kodam pendamping wali Allah atau tidak Berikut kami rangkum ciri-ciri seseorang mempunyai kodam pendamping wali Allah adalah sebagai berikut Satu, rajin beribadah Ciri yang ini sangat mencolok pada diri seseorang yang mempunyai kodam pendamping dari golongan para wali Allah Meskipun pada awalnya jarang beribadah Pemilik kodam pendamping wali Allah pasti akan menjadi orang yang rajin beribadah Dua, sering mimpi diberi amalan Ciri kedua adalah, orang tersebut sering bermimpi diberi amalan Ketika bermimpi, orang tersebut pasti akan bertemu dengan sosok yang memberikan sebuah amalan Dengan menggunakan pakaian seperti ulama Tapi, jangan sampai tertipu dalam amalan yang diberikan Jika tidak jauh-jauh dari syariat Islam Maka sejatinya amalan tersebut berasal dari para wali Allah Tiga, mempunyai perilaku yang menyenangkan orang lain Empat, cenderung suka menolong dan membantu kepada sesama Lima, mempunyai tutur kata yang santun Dan bisa jadi setiap perkataannya mengandung nasihat-nasihat bijak kepada lawan bicaranya Enam, bersikap sangat bijaksana Tujuh, suka dengan kesederhanaan Delapan, wajahnya cenderung teduh Sembilan, jarang sekali marah Sepuluh, jika sakit, ia jarang pergi ke dokter Karena tak jarang sakitnya itu bisa pulih atas pertolongan Allah Sebelas, mempunyai daya pengasihan tingkat tinggi Sehingga setiap orang yang melihatnya seperti berkarisma Pemilik kodam wali Allah ini Sering juga mendapatkan semacam bisikan-bisikan Untuk menuntun setiap langkah dalam kehidupannya Asik banget ya Sepertinya jika kodam yang ada pada diri kita itu merupakan para wali Allah Pastilah kehidupan kita jadi begitu dekat juga kepada Allah Karena kodam yang baik akan menuntun kita kepada kebaikan juga Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton